Pemerintah ambil alih TMII, Fadli Zon pula yang sibuk, ditulis oleh Shardidi Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang sempat jadi kebanggaan Kini terkatung-katung, masa jayanya reduk, menyeret pemerintah dalam hal beban finansial Kabarnya TMII terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun Hal ini disampaikan sendiri oleh Muldoko Setiap tahunnya negara harus mensubsidi yayasan harapan kita sebesar 40-50 miliar rupiah per tahun Untuk menutupi kerugian tersebut Sudah rugi, beri kontribusi atau keuntungan pada negara, malah jadi beban yang tidak sedikit Mensesna kemudian meminta Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Untuk melakukan asesmen terhadap pengelolaan TMII Hasilnya, ada tiga rekomendasi terhadap pengelolaan TMII Yaitu dikelola oleh swasta, kerjasama pemerintah atau badan layanan umum Dari tiga rekomendasi itu, keluarlah keputusan Presiden nomor 19 tahun 2021 Menggantikan kepres nomor 51 tahun 1977 Dan mengatur pengelolaan TMII sebelumnya Pengelolaan TMII akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara TMII ini dicetuskan oleh Ibu Tin Soeharto Setelah diresmikan tahun 1975 Pengelolaannya diserahkan ke Yayasan Harapan Kita yang mana Kepengurusannya banyak diisi oleh anak dan menantu Soeharto Tujuan pengambil alihan ini adalah Agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah Dalam membentuk tim transisi Untuk masa peralihan pengelolaan TMII Pemerintah memberi waktu tiga bulan pada Yayasan Harapan Kita Untuk memberi laporan pengelolaan TMII Dan kemudian pengelolaan selanjutnya Akan dibahas oleh tim transisi Kata peran tikno Langkah pemerintah mengambil ali pengelolaan TMII Diprotes oleh Fatlizon Dia mengkritik langkah pemerintah tersebut Politikus Partai Gerindra Fatlizon Kembali mengkritik langkah pemerintah Ia menyebut jangan sampai TMII ini Nantinya dijual untuk membayar hutang negara Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar hutang Kata Fatlizon melalui Twitter Hahaha Bapak satunya bisa aja Pembela atau jubir cendana Ngomong tuh saat sadar Jangan ngomong pas baru bangun tidur TMII kan aset pemerintah Atau lagi kondisi TMII saat ini rugi terus Malah negara mensubsidi sekian puluh miliar rupiah setiap tahun Tidak ada kontribusi Kalau memberi keuntungan Pemerintah mungkin takkan berpikir untuk ambil alih Justru Fatlizon kritik pengelola TMII Kok bisa rugi terus? Itu subsidi dari uang pajak rakyat Bukan uang dari kantong sendiri Mau gak Fatlizon bantu pakai uang sendiri? Kalau mau silahkan bantu Dan kita semua bakal setuju pemerintah batalkan pengambil alihan Negara tidak untung dan tidak rugi Tapi apapun ceritanya Aset negara ya pasti harus menjadi milik negara kan? Kok dia ula yang kebakaran jenggot Kayak dia punya saham aja disana Lagian kerugian ditanggung negara Tak bisa dikelola pula Lebih baik diambil alih saja oleh negara Biar dikelola lebih profesional lagi Biar bisa berikan keuntungan buat negara Ibarat begini Saya bangun sebuah perusahaan Dan perusahaan itu dikelola oleh anak saya Namanya bisnis Pastinya ingin perusahaan untung Atau paling tidak jangan jadi beban Tapi kenyataannya perusahaan ini rugi melulu Saya mau tak mau terpaksa membantu Menutupi kerugian Agar perusahaan tetap berjalan Tapi kalau terus rugi Siapa yang tahan? Ini artinya ada yang salah dalam menjalankan perusahaan Kalau tidak diberesi Lama-lama bisa rugi bandar Wajar gak? Kalau saya ambil alih perusahaan Perusahaan milik saya sendiri kok Tidak salah kalau saya ambil alih Bukan merampas apalagi menyerobat Fatlizon dengan statement tidak bermutu Malah mengaitkan dengan penjualan aset negara untuk bayar utang Fatlizon harusnya ngaca deh Justru Jokowi adalah presiden paling mantap Dalam merebut kembali apa yang diambil oleh asing Freeport adalah prestasi terbesar Sudah paham dulu pengelolaan Freeport itu ulah siapa? Sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikuasai oleh asing Berhasil direbut kembali pada masa pemerintahan Jokowi Sebut saja blok miga serokan dan mahakam Ada lagi tapi saya hanya ingat ini Jokowi berani merebut apa yang menjadi hak negara Tidak seperti Fatlizon yang cuma keluar-keluar Kayak orang kebakaran jenggot Kenapa? Kasihan dengan keluarga cendana Kepres Soeharto dihantam Kepres Jokowi Keluarga cendana Centang Prenang di TMII Ditulis oleh Jayasur Bakti di Siwar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Tidak tanggung-tanggung sudah 44 tahun Taman Mini Indonesia Indah dikuasai dan dikelola oleh pihak yang kapasitasnya bukan sebuah negara Hanya sebuah yayasan Padahal jelas TMII adalah aset negara dengan total nilai diperkirakan 20 triliunan Sehebat itukah yayasan harapan kita bisa mengelola aset sebesar itu? Rasanya tidak ada kemampuan lah menguasai dan mengelola sedemikian Kecuali memang ada satu pengaruh dari pemerintahan terdahulu untuk mengkondisikannya sedemikian rupa Penguasaan dan pengelolaan TMII oleh yayasan HK Dimulai sejak dikeluarkannya ke pres oleh Soeharto tahun 1977 Yang berisi Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Dimaksud diktum pertama diserahkan kepada yayasan harapan kita Kenapa bisa diserahkan kepada yayasan? Ya jangan heran, yayasan itu kan dikelola oleh keluarga cendana sendiri Jadi sejatinya TMII bukan dikelola yayasan Tapi dikelola oleh keluarga Soeharto Selama 44 tahun Dilansir dari detik.com Hampir semua lini dalam yayasan itu dipegang oleh keluarga Soeharto Pembina ada nama Bambang di sana Ketua umum ada nama Tutut Ketua Sigit Ketua pengawas suami Tutut 11-12 dengan Partai Demokrat Entah apa alasannya pun Tidak ada yang tahu Kenapa ada keharusan TMII dikelola oleh yayasan Dan yayasannya milik keluarga Soeharto sendiri Semua diam selama ini Semua seperti takut atau pura-pura tutup mata Semua sampai dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Padahal itu aset negara lho Kamu yang selama ini mendiamkan aset negara dikelola oleh orang yang kurang baik Sama saja dengan merampok hak negara dan rakyatnya Atas aset yang seharusnya mereka kuasai dan kelola sendiri Kamu yang diam dan pura-pura tidak tahu itu jahat Untung saja Presiden Chungkring yang satu ini nyalinya jauh lebih tebal daripadanya Dia punya moral tinggi untuk meletakkan aset negara kembali kepada negara Dia ingin tanah, air dan udara dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran negara Bukan kemakmuran yayasan seperti kelompok tertentu semata Keperaya Soeharto pun kemudian dihantam oleh Kepres Jokowi Sehingga TNI kembali ke penguasaan negara Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia indah oleh Kementerian Sekretariat Negara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Penguasaan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1977 dinyatakan berakhir Demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 Kepres Jokowi Kalau bunyi Pasal 1 nya tentu sudah banyak yang tahulah Intinya keluarga Soeharto dalam TMII sudah centang perenang Harus segera angkat kaki Tidak bisa lagi berkuasa atas TMII Karena sekarang TMII menjadi urusan kemensetnak Saya tidak bisa membayangkan perputaran ekonomi seperti apa yang terjadi selama 44 tahun Atas aset sebesar 20 triliun Tidak berani berhitung, takut makin sakit hati Saya hanya sedang ingin melihat Setelah yayasan ini seolah dilimporkan ke tempat sampah Aksi apalagi yang akan terjadi oleh kelompok-kelompok yang merasa urusan dapurnya terusik lagi Ini bukan kali pertama Jokowi memang tidak ada urat takutnya Setelah mengembalikan PT Freeport ke negara Setelah mengobok-obok kelompok yang gendut karena blok mahagam Setelah memporak perandakan bisnis culas sekelompok orang di Petra Kini TMII juga dikembalikan ke jalur benarnya Jokowi memang tidak ada ampunnya Kalau melihat ketidakadilan bagi rakyat Indonesia Dia sama sekali tidak mau berhitung keuntungan sendiri Baginya kepentingan rakyat adalah di atas galanya Padahal kalau dia mau agak lembut Pura-pura saja tidak tahu dengan kasus Freeport Mahagam, Petral, TMII Saya yakin dia akan nyaman Dia tidak akan diteror dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak terbayangkan akan terjadi di negeri ini Bahkan dia bisa dengan nyaman mendulang uang terima kasih dari kelompok yang berbisnis itu Atas sikapnya yang diam dan pura-pura tidak tahu Kenapa Jokowi tidak mau melakukan hal yang sama dilakukan oleh pemimpin terdahulu? Kenapa dia tidak ambil jalan aman saja? Yang penting negara kesannya nyaman, aman, tidak ada hormat stres yang selalu mengusi kenyamanan dan keamanan Uang juga mengalir ke kantong karena Jokowi adalah kita Rakyat yang menantikan keadilan yang seadil-adilnya Membangun negara untuk seluruh lapisan rakyatnya, bukan sekelompok elit semata Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!